Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bersama dua tersangka lain, Syahrul diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. Dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Satu SEL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. Dua KS, Sekaritaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK resmi menetapkan tiga tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. KPK mengungkapkan korupsi yang dilakukan Syahrul CS berupa penghutan atau penarikan sejumlah uang dari ASN di Kementan. Uang itu harus disetorkan setiap bulannya kepada Syahrul, mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Ada pun sumber uang yang disetorkan berasal dari realisasi angkaran Kementan yang dilembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Atas arahan SYL, KS dan MH, memerintahkan bahwa hanya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para Direktur Jeneral, Kepala Badan hingga Sekretaris masing-masing eselon 1, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Uang yang disetorkan itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, diantaranya untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil mewah. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul, Kasti dan Hatta diduga menikmati uang korupsi hingga 13,9 miliar rupiah. KPK baru menahan Kasti selama 20 hari di rutan KPK. Sementara dua tersangka lainnya, termasuk Syahrul, belum ditahan karena berhalangan hadir. Keponakan Syahrul pada Rabu kemarin menyebut Syahrul berada di Makassar untuk menjenguk sang ibu. Setelah bertemui bundanya, Syahrul Yassin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Ia pun mengajukan gugatan prapradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023 karena tak terima jadi tersangka. Siang Perdana Prapradilan Syahrul akan digelar pada 30 Oktober 2023. Permohonan prapradilan yang diajukan oleh pemohon, Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Pekanikiran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tinggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Riput Sujono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan prapradilan yang diajukan Syahrul. KPK berharap gugatan yang diajukan oleh Syahrul tidak menjadi modus untuk menghindari proses penyidikan dugaan korupsi di Kementar. Prapradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat yakin prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, undang-undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Dan kami juga berharap bahwa prapradilan ini bukan sebagai salah satu modus, begitu ya, untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Usai menetapkan tersangka, KPK kini tengah mendalami aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo, termasuk ke Partai Nasdem, partai yang menauni Syahrul.